Sampai bertemu musim depan Mega, Boma dan Silva sudah menantikan Mega. Para bintang non-Asia sudah tak sabar bertemu Mekawati. Draft non-Asia sudah selesai dilakukan oleh para pelatih vilik untuk musim depan. Ada tiga pemain yang bertahan di vilik musim depan, yaitu Bukilik, Silva dan Boma. Namun yang menarik adalah Bukilik karena dipilih Kohei Jin menjadi pemain asing Red Spark setelah dirinya tak memperpanjang kontraknya bersama Haipas. Hasilnya Red Spark tak mengambil resiko dengan merekrut pemain asing yang belum memiliki pengalaman tampil di Liga Foddy Korea. Pelatih Red Spark's Kohei Jin merekrut pemain asing asal Serbia, Fanja Bukilik, yang pada musim lalu memperkuat Gimchen Korea Express Y Haipas. Bukilik dipilih Kohei Jin setelah Red Spark mendapatkan keberuntungan saat dilakukan undian. Karena Red Spark mendapatkan urutan kedua untuk bisa memilih pemain terlebih dahulu. Pemain dengan postur tubuh 198 cm itu tampil cukup mengesankan pada musim pertamanya saat bermain di Liga Foddy Korea. Atlet berusia 24 tahun berhasil mencetak 935 poin sepanjang musim reguler dalam 36 kali penampilan. Fanja Bukilik akan menjadi tandem bagi Opposite Indonesia, Megawati Hagesri Pertiwi. Meskipun berposisi Opposite seperti Megawati, Bukilik juga memiliki kemampuan baik sebagai outside hider. Selain itu, postur tubuh Bukilik yang tinggi membuatnya menjadi amunisi berharga untuk ikut membantu tugas blok. Pilihan Kohei Jin sepertinya sangat tepat memilih Bukilik yang memang sudah menginginkan satu tim dengan Megawati sejak lama. Halo JKJ fans, saya merasa terhormat bisa masuk menjadi keluarga di musim depan dan saya kembali ke Korea untuk bisa bertemu kalian. Ucap Bukilik di salah satu postingan Red Sparks terbaru di akun Instagram ya. Namun Bukilik bukan satu-satunya pemain asing musim lalu yang bertahan. Dua pemain lainnya yakni Gisele Silva dan Laetitiambo Mabasoko mendapatkan perpanjangan kontrak dari timnya. Dan MoMA dan Silva secara mengejutkan langsung memberikan pesiwar untuk Megawati serta Red Sparks untuk tetap berhati-hati. Silva dan MoMA sudah menantikan bertemu Mega kembali musim depan. Dengan komposisi yang berbeda, Silva dan MoMA yakin musim depan akan lebih kompetitif. Saya kembali para fans Gaskal Tax dan kita bersiap untuk hadapi busim depan. Jangan sampai kembali dijikal oleh Red Sparks. Ungkap Silva saat diwawancarai. Ingat, saya masih ada di sini. Jadi Hill State tak akan kekurangan amunisi dan kami siap kembali menjadi juara. Tutup MoMA dalam acara pengenalan pemain barunya. Dan tentu Megawati sudah dianggap sebagai pesaing ketat di Korean V League musim lalu. Jadi tak heran jika para pemain menantikan persaingan dengan Megawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!